Kejujuran Hatimu oh Maria Melambangkan agungnya seorang wanita Mencurah kasih Menabur sayang Tiada meniti batasan Di sebalik Naluri Maria Yang melendang Cemburu dan curiga Walaupun kasih Amat mendalam Hatinya masih jua rusak Maria Oh Maria Kau tak Masih juga melanda Bahapun jiwa Hampir selupa Dimanakah Nanti penghujungnya Maria Oh Maria Jalina Kasih dua jiwa Bersama Menghadapinya Terima kasih. Terima kasih. Beliau dapat tahu Mariana tahu adik aku. Kenapa? Yelah, kau fikir sendiri. Nanti apa diorang kata? Macam aku ini tak pandai jaga adik. Kakak peguai polis. Adik langgar undang-undang. Maria, jangan ambil serius perkara ini. Kita sebagai maknusi biasa, tak boleh lari dari berdepan dengan masalah keluarga. Itu aku tahu, Susan. Tapi yang ini melibatkan maruah aku. Polis kan contoh terbaik pada masyarakat. Hai, macam-macam hal. Adik kau kerja apa sekarang? Kerja apa? Dia baru saja berhenti kerja. Sekarang ini menganggu. Ana, Mak tak fahamlah, Ana. Kenapa kau ni asyik tukar kerja saja? Danam kerja yang kau berhenti. Kenapa, Ana? Mak, Ana dah tak sesuai lagi kerja kat situ. Lagipun, bos Ana tu busy body sangat. Sampai personal Ana pun dia nak masuk campur. Mungkin salah Ana juga. Kenapalah Ana tak boleh ikut cara Kak Maria kau. Lagi-lagi, Maria. Ana dah bosan mendengar ini, Mak. Sejak dari sekolah lagi, Mak dah perhatikan Kak Maria kau itu. Hidupnya teratur. Sedangkan kau pula sesuka hati saja. Sudahlah, Mak. Dari dulu lagi, Mak dengan arwah ayah sentiasa memuji nama Kak Maria. Apa buruk sangat ke saya ni, Mak? Itu dah kenyataan. Apalah salahnya kalau kau buatkan Kak Maria kau itu sebagai contoh? Ha, semalam. Kenapa kau terlibat dengan perlumbaan haram itu? Itu akan mengeciwakan Kak Maria kau. Dia seorang pegawai polis. Engkau pula melanggar undang-undang. Kalau berterusanlah kau buat macam ini, Ana, di mana dia nak letak muka? Ana, tolonglah jaga maruah dan harga diri kita. Apa itu? Apa itu? Tengok, 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 tengok. Tengoklah awak. Tapi jalan leirah. Apa kata malah ada kita keluar? Okey, set. Aku tak dapat. Okey. Okey, apa? Okey. Okey, apa? Aku nak tanya kau sikit. Bila lagi kau dapat si Mariana itu? Apa? Kalau susah sangat, lepas dia Kak Kurniha. Orang lain boleh. Mariana macam usik. Eh, Reek. Apsal. Kau nak buat bini? Apa dah? Sampai bila kau nak simpan? Nak buat bekasam? Nanti terlepas. Kau orang ini gelojo sangatlah. Orang macam Mariana itu, Kau dah punya pengganti. Biar ku butahkan hati. Anak. 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 Suka sangat? Tak adalah Kak. Tak ada betan baju tak Anak ni? Tengoklah. Amboi, cantiknya. Terima kasih Kak. Anak suka warna dia Kak. Anak. Kalau boleh Anak kurang kelapi ke kelap atau tempat-tempat hiburan. Kalau Anak suka pergi ke tempat-tempat macam itu, Macam-macam hal boleh berlaku. Kak. Anak bukannya buat apa. Anak cuma menyanyi saja. Tempat-tempat macam itu tak elok untuk gadis sembuh Anak. Anak sendiri pun tahu kan? Macam-macam gejala tak sihat yang berlaku sekarang ni. Kak. Kakak jangan bimbang eh. Anak kan dah besar. Anak tahu jaga diri Anak. Terpulanglah pada diri Anak. Kak. Terima kasih. Mak. 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 Kalau macam ini tiap-tiap hari, kan kebaik? Ha? Tidaklah sunyi, Mak. Ini tidak. Maria sibuk dengan kerja. Anna pula selalu keluar rumah. Tinggallah Mak kesunyian di rumah ini. Lainlah dulu arwah ayah ada. Ada juga teman Mak. Mak masih rindukan arwah ayah ke, Mak? Eh, dia kan suami Mak. Tentulah Mak sayangkan dia. Ana kan dah tak kerja sekarang ini, Mak. Bolehlah ditemankan Mak di rumah. Bolehkah, Ana? Kenapa? Kakak nak jadi kanan pembantu rumah? Tolong sikit. Kita tak ada masalah. Ana, Kakak bergurau ajalah. Janganlah ambil hati. Tak tahulah Mak. Sampai bila lah Mak boleh tengok anak Mak berdua ni, tak bercakar sesama sendiri. Yelah. Mentang-mentanglah kita ni tak kerja. Tapi Kakak janganlah pelik-pelik orang. Orang tercari lah kerja nanti. Tadi kan Kakak gurau aja. Janganlah ambil hati. Raja pulak. Tak apa, Ana. Nanti Kakak tolong cari kanan kerja, eh? Di tempat kawan Kakak. Senyumlah sikit. Haa, macam itulah. Tony. Kita ada masalah baru sekarang, Tony. Orang-orang kita tidak dapat bergerak bebas macam dulu lagi. Ya, Tony. Kemana saja kita pergi, ada saja mata yang mandang. Siapa? Polis? Bukan saja polis, Tony. Tapi ada orang awam yang kita percaya menjadi hantu polis selama ni. Pastikan siapa mereka. Mak dimiliki tadi pasal rasuah, bungkut. Kenapa ni? Tak ada apa, Mak. Soal kerja. Ana. Ini Kak kawan Kakak. Ana pergi jumpa dia. Kakak dah dapatkan kerja sesuai untuk Ana. Kerja apa dia, Kak? Gaji dia berapa, Kak? Eh, belum apa-apa lagi dia tanya gaji. Ana pergilah jumpa dulu. Ana, dah dapat kerja itu, janganlah buat perangai lagi. Kerja elok-elok. Jangan sekejap kerja, sekejap berhenti. Lagi satu, kurangkan sikit aktiviti malam Ana itu. Yalah, Mak. Kak, motor Ana ada di balai lagi lah, Kak. Ana patah kaki. Tunglah, Kak. Lepas jumpa kawan Kakak nanti, Ana ke balai. Jumpa Inspektor Razali. Nah, ambil duit ni. Buat bayang kompang. Selebihnya, Ana belanja. Terima kasih, Kak. Sayang, Kak. Mariana binti Sofia. Usia 23 tahun. Kelulusan awak cuma SPM saja? Iya, Encik. Memang kelulusan saya tak seberapa. Tapi, saya ada kemahiran dalam bidang komputer. Menurut Kakak awak, Inspektor Maria, awak pernah bekerja dengan banyak syarikat lain sebelum ini. Iya, kan? Iya, Encik. Saya baru saja berhenti kerja. Kali terakhir, saya bekerja dengan syarikat peningklanan. Kenapa awak berhenti? Saya... Sebenarnya, Encik, saya... Tak apa, Mariana. Saya boleh terima awak bekerja di sini dengan syarat awak mesti serius dengan tugas awak. Lagipun, saya kenal baik dengan Kakak awak. Terima kasih, Encik. Encik, bila saya boleh mula kerja? Besok. Okey, encik. 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 Rindu lah. Rindu lah. Encik. 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 Motor apa saja? Aku saja dah ambil dah. Ha, motor saja. Aku baru saja lepas ambilkan balai tadi. Oh, banyak pula duit. Alah, Kakak akulah turun bayarkan kompaun. Hai. Kakak polis baru saja bayar kompaun. Kau ingat, bila Kakak aku polis, kalau aku lakukan kesalahan, aku boleh lepas. Tolong sikit tahu. Salah tetap salah. Ha, kena juga. Alah, Encik. Kalau kau tak ada motor pun, apa ada masalah, kan? Aku tak ada. Kau dah tumpang aku. Encik. Tumpang-tumpang tak main, eh? Oh, thank you. Eh, motor anak kau pasang tak? Dia dah ram-ram selalu bunyi dah lain, eh? Ha. Ha. Pergi hantar sebeg sana. Alah, lecehlah. Manalah kau ada duit. Esok baru aku mula kerja tahu. Itu pun kakak aku yang tolong rekomenkan. Encik. Kau dah pernah tumpang. Aku nak sekali je. Boleh percaya? Bolehkah? Bolehkah? Ha, boleh. Boleh. Okey tak? Okeylah. Ibu. Kau dah buat makanan! Kau dah buat makanan! Kau tak buat makanan! Pak. Jep pergi dulu. Jepri... Mereka nak di mana? Jepri itu kenapa keluar malam? Hah? Bawa motor pun nak tahu? Mama. Mama pun tahu kan Jep suka pergi ke rumah kopi. Pergi tengah muzik. Pergi ke klub. Jep suka tengok gelangat manusia kat KL ini. Buat apa? Buang masa saja. Awak tu bujang. Mama takut nanti awak terpikat dengan perempuan-perempuan yang tak senonoh. Tahu sajalah perempuan di KL ni. Mama, bukan semua perempuan KL macam tu. Lagipun kita tak boleh nak menilai manusia daripada luaran. Okey, Mama. Jad pergi dulu. Bawalah kereta. Janganlah bawa motor. Mama, bawa motor dia punya feline, Mama. Boleh hilangkan rasa tersebut nak berjabat tu. Okey, Mama. Tengoklah anak bujang awak tu. Unta hantar pergi jumpa kawan-kawan. Budak-budak muda, kita pun dulu macam tu juga. Awak ingat tak masa saya nak mengurat awak dulu? Saya gunakan Vespa je. Awak tu dengar bunyi Vespa, mengelitik dia buatnya. Abang yang kacau saya dulu tau. Kalau tak ada, tak adalah macam ni. Eh, Ray, mana kau nak bawa aku ni? Marana, aku ikut sajalah. Takkanlah kau tak percaya dengan aku. Tengoklah banyak somit. Eh, Ray. Mana kau nak bawa aku ni? Tempat apa ni? Okey pun nak. Bukan ada orang kat sini. Aku nak balik. Kau hantarkan aku balik sekarang. Alah, 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 alah. Sekejap, Rayna. Bukan macam apa pun. Lepat sini. Bukan orang. Kita berdua saja. Sekejap. Eh, aku nak balik, Ray. Okey, okey. Aku akan hantar kau balik. Tapi, lepak sekejap mana tu. Sekejap dah aku janji. Ray, kau ingat aku ni apa? Alah, nah. Macam kau tak biasa, Nah. Kau kan pernah rosak sekejap zaman sekolah kau lagi. Kau bukan dia rugi apa-apa. Ray, kau jangan kau hajar. Alah, nah. Kau kan tahu, Nah. Aku dah lama suka dengan kau. Tapi, kau yang jauh mahal dengan aku. Jangan bercakap baik, Nah. Apa salahnya kalau kita... Habis kau dengan aku ni apa? Puan-puan bos siang! Mengaku je, Alah. Semua orang tahu, Nah. Siapa kau sebenarnya? Lepaskan aku, Ray. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Oh, kau boleh lakar dengan aku dulu. Ray! Jangan balik! Jangan balik! Jangan balik! Mana kau nak lagi, Sir? Mana kau nak lagi? Oh, kerjakan kau. Jangan balik! Ray! Jangan, Ray! Jangan balik! Jangan balik! Jangan balik! Jangan balik! Michyak?! Pentang apa. Kau peroienne pamięta kau? Ang... Ya... Ya... Terima kasih. Terima kasih kerana menolong saya. Kenapa awak berani ikut dia sampai ke tempat macam ini? Dia kawan saya. Saya tak tahu yang dia ada niat tak baik terhadap duit saya. Nama saya Jeffrey. Mariana. Boleh saya hantar awak balik? 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 selamat menikmati terima kasih Mariana kerana sudi keluar dengan aku aku yang patut berterima kasih kepada kau Jeff siapalah diri aku ini kalau nak dibandingkan dengan kau terlalu jauh bezanya ibarat langit dengan bumi jangan terlalu mengendah diri Mariana Jeff kenapa kau selalu mengambil berat tentang diri aku ya aku suka tengok kau Mariana sudah lama aku perhatikan gerak-geri kau kau ikut diri aku tak ada apa yang menarik tentang diri aku ni Jeff ada keistimewaan dalam diri kau Mariana yang kau sendiri tak tahu kau punya kecantikan tersendiri cuma cuma apa aku ni perempuan bebas laku suka merokok naik motor melepak di klub-klub aku ni liamkan kau perlukan perubahan Mariana siapa yang nak mengubahnya Jeff aku senang dengan cara aku begini bagaimana kalau aku yang mengubahnya boleh kau terima selamat menikmati 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 selamat menikmati